selamat datang di channel kabar unik 7 jika mengintip kehidupan orang korea lewat serial dramanya kamu pasti merasa kalau hidup di korea itu pasti romantis, seru dan menyenangkan tapi apa kamu tahu menurut OECD Better Life Index korea selatan termasuk salah satu negara yang menduduki peringkat terendah dalam tingkat kebahagiaan warganya di korea banyak sekali tantangan hidup yang harus dilalui mulai dari keadaan sosial bahkan keadaan ekonomi yang terbilang berat nah berikut kabar unik mengulas bukti kehidupan di korea tak seindah bayangan anda sebelum lanjut saya ingatkan untuk subscribe dan aktifkan lonceng pemberitahuan mari sama-sama kita bangun channel ini agar memberikan informasi dan hiburan buat banyak orang setuju? mereka melewati musim dingin yang berat tiap tahun kita selalu beranggapan kalau musim dingin itu indah dan romantis memang benar, tapi tidak selalu begitu meskipun tidak separah di rusia, tapi musim dingin di korea juga cukup berat ditambah debu kuning dari gurung-gurung di mongol badai dan angin yang kencang membuat musim dingin di sana teramat berat musim dingin yang berat dapat menyulitkan kehidupan warganya misalkan perekonomian yang terhamba dan sumber daya makanan yang terbatas tidak bisa bersantai warga korea dikenal dengan budaya yang cepat dan cepat atau tidak bisa bersantai coba saja kamu mengunjungi stasiun subway saat jam kerja kamu akan melihat orang-orang berlari ke sana dan kemari tak peduli dengan sekelilingnya mereka hanya ingin cepat dan cepat hidup mereka serasa terus dikejar waktu hal seperti ini dapat memberikan tekanan psikologis pada hidup seseorang senioritas bully sangatlah umum terjadi di kalangan orang korea terutama mereka yang masih sekolah dan kuliah umur atau tingkatan adalah hal yang penting bagi mereka di mana yang tua atau bertingkat tinggi bisa seenaknya membully mereka yang di bawahnya mereka akan melakukan bully kepada mereka yang dianggap lebih rendah dari yang lain bahkan ketampanan dan kecantikan menjadi tolak ukur di sana standar kecantikan yang kurang realistis kalau berpikir tentang orang korea kita pasti berpikir kalau mereka itu tampan dan cantik tidak ada yang salah dengan menjadi orang yang rupawan tapi korea sudah sangat terpaku dengan gambar kecantikan sehingga mereka menjadi sangat terobsesi dengannya mereka yang tidak cantik diperlakukan berbeda dengan mereka yang cantik akhirnya orang-orang lebih memutuskan untuk berpikir pendek dan melakukan operasi plastik bagaimanapun caranya asalkan bisa tampil cantik dan seimbang dengan yang lain standar akademik yang tidak realistis anak-anak SMP dan SMA di korea tidak akan pulang ke rumah sebelum jam 10 malam apa yang mereka lakukan? mereka harus belajar, belajar, dan belajar les sudah bukan pilihan, tapi kewajiban tidak ada tugas ataupun PR, mereka tetap harus duduk di meja dan belajar sampai larut malam akhirnya banyak dari mereka yang tidak bisa menikmati hidup mereka karena selalu ditekan dengan tuntutan belajar dan tak jarang anak usia remaja mengalami stres dibuatnya menurut survei, tingkat stres di korea didominasi oleh kalangan remaja kompetitif dalam segala hal tertoma dalam mal akademik, korea selatan sangatlah kompetitif misalkan dalam sebuah kelas jika kita mendapat nilai 90 tapi orang lain mendapat nilai 95 maka nilai kita dirapot akhirnya tidak keluar sebagai A tapi B bahkan C karena dibandingkan orang lain nilai kita lebih buruk karena sistem yang demikian akhirnya orang korea lebih terfokus untuk saling berkompetisi dengan orang lain dibandingkan belajar untuk dirinya sendiri tidak peduli kalau kita dapat nilai hanya 60 asalkan orang lain dapat lebih rendah dari kita perseteruan dengan korea utara yang tak kunjung selesai konflik korea utara dan korea selatan tidak kunjung berhenti meskipun situasi bisa dibilang aman saat ini tekanan dari korea utara bisa datang kapan saja untuk mempersiapkan hal ini semua pria di korea selatan mengikuti wajib militer selama 18 bulan karena ketegangan politik ini banyak dari kaum pria di korea selatan yang stres karena harus berhenti sekolah ataupun bekerja untuk mengikuti militer sampai-sampai banyak yang memutuskan untuk pergi meninggalkan korea agar mereka tidak ikut wajib militer memang menjadi seseorang yang sedang duduk di atas pastinya bangga namun jangan sampai dengan pangkat dan jabatan yang tinggi lantas merendahkan orang lain yang sedang di bawah menghargai mereka yang kecil maka akan membuat kita besar dengan sendirinya percayalah semakin dirimu membesarkan diri maka semakin kecil dirimu begitu pun sebaliknya sampai jumpa dan sukses selalu